Ibu, ibu semangat banget masuk TV Kita tonton terus antara ada ibu-ibu yang seru banget pokoknya Nah sekarang kita masih mau ngobrol sama emak-emak yang ada disini Itu gimana ya? Itu gimana ya? Ya enggak bukan, bukan apa-apa Bener nggak sih kalau ibu-ibu atau mama kalau kondangan kalau pulang selalu bawa bungkusan Kita punya tayangan nih, kita lihat ini dia Si Wika, Wika nganggak banget inget, inget kelakuan sendiri Ya Tapi emang gitu tau Biasanya kan kalau mama kondangan padahal kagak bawa amplop Tanya doang gede yang diisi jeruk, pisang Itu mama aku begitu tuh Ya amp, amplop bawa Datang bawa gocengan pulang bawa bungkusan Ya amp, kita mau tanya ini kan ibu-ibu juga nih Kenapa sih, apa naluri dari dalam tubuh selalu Ya amp, kayak udah dari sananya Ya kita tuh kalau bikin acara di rumah tuh udah bukan cuma siapin makanan Tapi siapin bungkusannya Bungkusannya bener gak? Bungkusan plastiknya Booty bag ya Booty bag tuh Sama di beberapa daerah kayak di daerah papaku di Gorontalo, Menado ya juga Itu memang ada tradisinya itu babungkus Tadi biar babungkus Jadi memang Gak sopan kalau gak bungkus ya Iya, itu ada yang memang niat di tasnya itu memang sudah bawa plastik Atau enggak Ya itu tuan rumahnya udah siapin Iya Karena ibu-ibu kalau kondangan pula gak bawa bungkusan hari itu dia gagal Nah pertanyaannya emang itu mau dibawain buat siapa? Buat siapa? Buat orang rumah Buat standbyan makan lumayan sehari gak masak ya Iya Banyak Iya Gampang masak, iya hemat juga Iya Lumayan buat beli lipstick duitnya Iya 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 Ini pada hemat, pantas dari kaya-kaya ya Makanya tadi juga kayak Tei Is Mayangsari itu buleng tetep bawa bungkusan Tetep bawa bungkusan Tapi pernah ditegor gak sih Kak? Pas lagi ngambil 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 terus ditegor gitu Ada yang negor, ngapain gitu Atau orang yang ngelihat Alhamdulillah belumnya Gue rasa kalo ibu-ibu ga berani negor ibu-ibu yang lagi ngambil bungkusan. Karena dia inget kelakuannya juga gitu. Oke, nah misalnya yang jadi target utama ibu-ibu. Kalo pengen dibungkus tuh apa? Apa cemilan yang ada di depan dia? Atau jeruk, buah-buahan, atau apa sih? Jeruk, terus kue-kue. Nggak awet ya, sampai tiga hari ke depan. Pastel-pastel. Biasanya kalo ga renggang suka buruknya. Pastel-pastel bisa berapa hari tuh. Oh gitu pernah ada ibu-ibu buru-buru bungkus, temennya kebungkus.